Intro Video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang berdasarkan kisah nyata berjudul Oppenheimer 2023 bercerita tentang seorang fisikawan jenius bernama Julius Robert Oppenheimer yang berusaha untuk membuat bom atom yang akan merubah sejarah dunia baru dan juga menghendikan perang dunia kedua sebelum masuk ke alur ceritanya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu jika sudah langsung saja kita ke alur ceritanya film diawali dengan dua sudut pandang yang berbeda pertama tokoh utama kita bernama Julius Robert Oppenheimer kita panggil saja Robert ia menjalani sidang tertutup yang ditujukan untuk menghancurkan reputasinya sebagai sosok fisikawan yang paling berpengaruh di era tersebut kemudian di sudut pandang lain ada Lewis Strauss yang menjalani sidang kelayakan untuk menjadi menteri perdagangan Amerika sambil menceritakan kisah awal mula ia kenal dengan Robert Oppenheimer kembali ke Robert ia pun menceritakan awal mulanya bisa menjadi fisikawan terkenal di eranya semua diawali saat Robert belajar fisika di Jerman karena saat itu ia merasa ahli di bidang fisikatif dirasa sudah ahli dalam mekanika kuantum dan juga fisika Robert pun menjadi seorang pengajar di salah satu kampus di Belanda setelah itu Robert bertemu dengan Isidor Isaac Rabi yang mempertemukan Robert dengan ahli fisika Jerman yang sangat terkenal bernama Heisenberg pada tahun 1927 Robert akhirnya menerima gelar dokter dan gelar profesor di salah satu kampus di Amerika disana Robert menjadi dosen dengan pelajaran mekanika kuantum yang masih awam di Amerika Robert juga berteman dekat dengan salah satu fisikawan top dunia bernama Ernest Lawrence awalnya Robert hanya memiliki satu murid saja tapi seiring perkembangan waktu murid-muridnya menjadi bertambah dan suka berdiskusi dengan Robert karena pelajaran yang dibawa oleh Robert sangatlah menarik Lawrence kemudian mengajak Robert untuk makan malam bersama lainnya di acara tersebut adik Robert bernama Frank juga datang seiring berjalannya acara Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Jan yang menganut ideologis komunis dan hubungan mereka berdua menjadi dekat dan akhirnya mereka menjadi pasangan kekasih belum sampai disitu di acara yang berbeda Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Kitty hubungan mereka juga berdua menjadi sangat dekat bahkan Robert sudah berduaan saja dengan Kitty dan akhirnya Robert yang suka dengan Kitty memutuskan untuk menikahinya dan meninggalkan Jan tentu saja Jane yang tahu dengan hal tersebut sangat sedih mengetahui jika Robert lebih memilih Kitty tapi bagaimanapun juga Robert masih tetap berhubungan dengan Jane keesokan harinya saat ada di kampus Lawrence memberitahu kepada Robert jika sekarang Robert harus berhati-hati karena sekarang Jerman sudah berhasil membuat sebuah bom baru yang diakini bom itu mempunyai daya letak yang sangat dasyat dan Robert bisa saja sedang dimata-matai oleh Jerman karena sebelumnya Robert mencari ilmu di Jerman dan ia bisa dianggap sebagai ancaman benar saja tak lama kemudian seorang general bernama Leslie Groves datang dan mengajak Robert untuk turut serta dalam sebuah proyek yang bernama Proyek Manhattan tujuan dari proyek ini adalah membuat sebuah bom yang bisa menyaingi Jerman yang sudah lebih maju dalam pembuatan bom jenis barunya karena jika Amerika tertinggal dalam urusan persenjataan maka Amerika bisa kalah telak dari Jerman mendengar hal itu Robert pun setuju untuk menjalankan proyek Manhattan ia kemudian meminta kepada Leslie untuk dibuatkan empat laboratorium penelitian yang tersebar di lokasi bernama Los Alamos dengan jangkauan rel kereta api kemudian di tengah keempat lab tersebut dibuat sebuah kota kecil untuk para pekerjanya agar mereka bisa membawa keluarganya dalam bertugas yang akan memakan waktu yang sangat lama selain itu tempat tersebut juga cocok untuk penelitian yang sangat rahasia ini dan juga jauh dari pemukiman untuk pengetesan bomnya Leslie pun setuju dan segera membuat permintaan Robert di setelah pembangunan Robert bersama Leslie menemui para fisikawan yang terkenal di Amerika untuk menurut serta pembuatan bom atom ini tentu saja beberapa dari mereka ada yang tidak setuju karena mereka akan pindah di tempat yang terpencil dalam waktu yang sangat lama tapi bagaimanapun juga para fisikawan ini harus mau karena negara membutuhkan jasanya untuk memenangkan perang dunia kedua kemudian Rabi yang juga diajak dalam proyek Manhattan dibuat bimbang karena proyek ini bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar salah satunya bisa menghancurkan dunia dan bisa merubah perang menjadi lebih mengerikan tapi meski begitu Rabi tak ada pilihan lain selain mengabdi kepada negaranya sehingga cerita kota berhasil dibangun Robert bersama para fisikawan lainnya segera meneliti dan membuat bom atom tapi Robert menemukan masalah karena perhitungan dari salah satu fisikawan bernama Edward Teller membuat semua orang bingung dan menganggap perhitungan dari Teller itu salah oleh karena itu Robert yang bingung pergi menemui Albert Einstein untuk meminta bantuan setelah bertemu dengan Einstein dan memberikan hasil perhitungan dari Teller setelah melihatnya Einstein merasa jika bom menggunakan perhitungan ini maka ledakan bom bisa jadi sangat besar bahkan bisa merusak atmosfer bumi kemudian di hari berikutnya Robert mengajak Iti dan kedua anaknya pergi ke Los Alamos karena sekarang Robert harus sering berada di sana untuk membuat bom atom setelah itu Robert bersama fisikawan lainnya sedang berdiskusi tentang bahan yang akan digunakan dalam pembuatan bom atom yaitu uranium dan juga plutonium yang diperkirakan akan mempunyai daya ledak setara dengan seribu ton DMP tapi Teller yang berada di sana menyarankan untuk menggunakan hidrogen karena menurutnya jika menggunakan hidrogen maka daya ledaknya akan lebih besar dan mereka bisa mendapatkan daya ledak setara dengan 1 juta ton DMP tapi Robert tetap memilih menggunakan uranium dan juga plutonium setelah berdiskusi tentang bahan bomnya mereka semua pun kemudian mendiskusikan untuk membuat mobil yang akan menjadi pemicu untuk meledakkan bomnya tak lama setelah diskusi selesai seorang ilmuwan yang baru bernama Klaus Fabs datang dan ia direkrut oleh Robert untuk ikut serta dalam Project Manhattan bahkan keluarga dari para fisikawan juga turut membantu dalam proyek ini karena menurutnya itu bisa mengurangi staff dan para keluarga masih bisa berkumpul karena ulahnya Leslie marah karena Robert merekrut orang sesuka hati dikarenakan ini proyek yang sangat rahasia dan bisa saja terdapat mata-mata dari Rusia maupun Jerman yang diam-diam bekerja di sana dengan hal itu Robert pun setuju dan kali ini meminta Leslie untuk merekrut adiknya yaitu Frank dan juga sahabatnya yaitu Lawrence di hari berikutnya Lawrence dan Frank akhirnya datang untuk membantu Robert dalam proyek Manhattan kemudian setelah mendapatkan izin keamanan Robert ternyata secara diam-diam pergi ke tempat Jan yang masih menjadi pasangannya mereka masih sering bertemu beberapa kali tanpa sepengetahuan Titi dan mereka berdua juga sempat bermalam di tempat tersebut beberapa hari kemudian rekan Robert menyuruhnya untuk memberitahu pemerintah jika saat ini mereka bukanlah membuat senjata baru melainkan dunia baru karena bom yang akan dibuat bisa merubah sejarah dunia yang sangat besar tak lama kemudian Robert mendapat kabar jika Jan sudah tewas bunuh diri di kamar mandi apartemennya yang diduga karena depresi tapi ada pendapat lain jika Jan dipunuh oleh pemerintah Amerika karena ia menganut ideologi komunis sama seperti Jerman kematian Jan membuat Robert sangat bertuga atas kematiannya dan ia berjalan sendirian di perbukitan Los Alamos setelah kenang Robert bersama lainnya mendapatkan masalah karena penelitian mereka masih belum mendapatkan kemajuan yang signifikan fisikawan lainnya dibuat marah oleh Taylor karena ia malah meneliti tentang bom hidrogen yang tidak akan mereka buat sehingga fisikawan lainnya ingin Taylor pergi saja dari Los Alamos Robert akhirnya turun tangan dan mulai merombak semua tugas rekan-rekannya Klaus Fuchs ditunjuk oleh Robert untuk menggantikan tugas Taylor tak mau kehilangan Taylor Robert akhirnya memperbolehkan Taylor untuk meriset apapun yang dia mau dan ia mengajaknya untuk berdiskusi setiap seminggu sekali akhirnya setelah tugas-tugasnya dirombak pembuatan bom atom akhirnya mengalami kemajuan dari model bom atomnya pembuatan menara untuk pemantum nantinya dan juga uji coba bom kecil-kecilan dirasa sudah mengalami kemajuan Leslie meminta Robert untuk menyelesaikan bom atomnya di bulan Juli mau tak mau Robert harus setuju padahal ia meminta kepada Leslie jika bomnya akan selesai di bulan September kemudian Robert datang ke sebuah rapat yang dihadiri beberapa pejabat dan juga jenderal militer mereka berdiskusi akan menjatuhkan bom atomnya di negara Jepang karena Nazi sudah berhasil digalakan terlebih dahulu padahal atom ini sebenarnya dibuat untuk menghancurkan Jerman mereka semua awalnya ingin menjatuhkan bomnya di Tokyo tapi itu ditentang karena hanya sedikit meninggalkan korban kemudian mereka semua akhirnya setuju untuk menjatuhkan bom atomnya di dua kota yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki karena dua kota tersebut adalah markas militer Jepang terlebih lagi korban jiwa diperkirakan akan sangat banyak dan pastinya Jepang akan dibuat menyerah singkat cerita Robert sudah berhasil menyempurnakan bom atomnya dan peniat untuk diuji coba dengan cara menjatuhkannya dari atas menara yang sudah dipersiapkan para fisikawan berbondong-bondong menyiapkan bom atomnya mulai dari memasukkan berbagai bahan salah satunya adalah pemicunya dan juga menaikkan bom atomnya secara perlahan dan yaitu Robert bersama lainnya juga membuat beberapa pos dengan jarak yang sudah diperhitungkan untuk mereka melihat ledakan dari bom atomnya mereka berniat menguji bomnya di malam hari karena mereka bisa melihat dengan jelas ledakan dari bom atomnya singkat cerita malam pun tiba sayangnya cuaca tidak mendukung untuk uji coba bom sehingga uji coba mau tak mau harus diundur meski diundur mereka semua masih harus mempersiapkan untuk peledakan bom atom dengan memeriksanya secara berkala setelah hujan raga Robert memulai uji cobanya dalam scene ini kita benar-benar dibuat degang karena awal mula keberhasilan Robert Oppenheimer merubah sejarah dunia salah satu fisikawan juga disuruh untuk melihat perubahan arus listriknya karena berubah sedikit saja peledakan bom harus dibatalkan akhirnya pembuatan Robert Oppenheimer berhasil meledak sesuai ekspektasi mereka semua tentu saja keberhasilan ini membuat semua orang sangat senang karena dengan bantuan bom atom Jepang bisa dikalahkan dan bisa menghentikan perang dunia kedua semua orang yang berada di Los Alamos memberi selamat kepada Robert yang selama ini sudah berusaha untuk membuat bom atom keesokan harinya setelah bom atom berhasil diledakan dua bom atom dengan ukuran dan daya ledak yang lebih besar berhasil dibuat kedua bom itu rencananya akan diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam waktu dekat setelah berhasil membuat bom atomnya Robert merasa jika penemuannya juga bisa memicu perang bom atom antar negara singkat cerita pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima Jepang berhasil dipom menggunakan bom atom untuk pertama kalinya tentu saja hal itu membuat para prajurit militer sangat senang atas kemenangan telak Amerika tapi tidak bagi fisikawan karena berkat penemuannya banyak membuat warga sibil yang tak bersalah juga ikut terkena dampaknya kemenangan telak Amerika berkat bom atom membuat nama Robert Oppenheimer langsung dikenal oleh seluruh dunia Robert kemudian mendatangi sebuah acara untuk berbidato di hadapan banyak orang yang sangat senang atas penemuannya tapi meski begitu Robert masih terus merasa bersalah atas kematian banyak orang di Jepang bahkan saat sesi pidato Robert terbayang-bayang efek letakan yang sangat dasyat dan juga melihat bayang-bayang orang yang sudah gosong terkena bom atom ciptaannya di hari berikutnya Robert bertemu dengan presiden Amerika saat itu yaitu Harry S. Truman presiden memberikan selamat atas penemuannya yang berhasil menyelamatkan banyak nyawa prajurit Amerika karena mereka bisa pulang dari medan peperangan dengan cepat kemudian Robert juga memberitahu kepada presiden jika mereka harus mengembangkan kerjasama di bitang energi atom karena Rusia pastinya juga akan mengembangkan bom yang lebih dasyat dibandingkan Amerika Pak presiden kemudian meminta agar daerah Los Alamos dikembangkan lagi dengan bantuan Robert untuk penelitian bom yang pastinya memiliki daya letak yang lebih besar tapi Robert masih kepikiran akan bom atom temuannya dan ia merasa jika ia sudah membunuh banyak orang tak bersalah hal itu membuat Pak presiden marah karena masyarakat dunia pastinya tidak peduli siapa pembuatnya melainkan siapa yang menjatuhkannya dan secara tidak langsung presiden Truman sudah pasti dianggap membunuh banyak orang dibandingkan rasa penyesalan Robert malamnya Robert menghadiri sebuah pertemuan disana ia bertemu dengan Lewis yang memberitahu jika orang yang direkrut oleh Robert sebelumnya yaitu Klaus Fax merupakan mata-mata dari Rusia karena keteleturannya Robert akhirnya dimata-matai oleh pihak FBI kemanapun ia dan istrinya berada karena FBI juga riga jika Robert juga mata-mata dari Rusia kemudian Robert menghadiri acara lainnya disana mereka mengumumkan jumlah korban dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki hal itu membuat Robert merenung atas perbuatannya setelah itu Robert bertemu dengan Taylor yang memberitahu jika penemuan bom atom Robert tidak mengakhiri perang dunia kedua malahan itu adalah permulaan dari perang dingin pertama Amerika versus Rusia setelah berkorban untuk bangsa banyak masalah yang dihadapi oleh Robert salah satunya yaitu Lewis Strauss yang merasa dipermalukan oleh Robert saat menjalani sitel ekspor bahan bom atom Lewis juga semakin membenci Robert karena menganggap jika Robert sudah menghasut Albert Einstein untuk membencinya pada saat ia mempertemukan Robert dengan Einstein oleh karena itu Lewis menghubungi seseorang bernama William Borden untuk menyelidiki masa lalu Robert yang sempat dekat dengan beberapa orang Jerman dan ia juga ditutup sebagai mata-mata Rusia akibat hal tersebut Robert harus menjalani sidang tertutup dalam sidang ini Lewis juga menyuruh seseorang yang bisa menjatuhkan Robert bernama Roger Rock dari sidang tersebut tidak hanya terkuat tentang moral Robert yang terganggu akibat efek bom atom yang ia buat namun juga kesalahan dari masa lalu Robert seperti menunjuk anggota proyek yang ternyata mata-mata kematian selingguannya dan lain sebagainya meski kita tahu jika Robert selingkuh itu masih membela Robert dan Robert juga akhirnya berani melawan para petinggi yang ada di sidang tersebut kemudian saat sidang Lewis memanggil seorang saksi yang ia yakini akan mendukungnya bernama David namun ternyata David malah mengungkapkan jika para ilmuwan justru banyak yang membenci Lewis dan pernyataan tersebut langsung membuat Lewis gagal menjadi menteri perdagangan akhirnya setelah berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya Robert akhirnya dinyatakan setia dan loyal kepada negaranya namun ia harus kehilangan akses keamanan yang membuat dirinya tidak bisa ikut lagi dalam proyek pemerintah yang saat ini sedang mengembangkan pembuatan bom hidrogen yang dipimpin oleh Taylor namun meski begitu Robert menerima hasil sidangnya dengan lapang gada di akhir film akhirnya terungkap jika Robert tidak menghasut Einstein untuk membenci Lewis melainkan mereka berdua membicarakan tentang momen di masa lalu saat Robert mendiskusikan rumus matematika mengenai efek ledakan bom atom yang ia kerjakan yang ternyata berpotensi menghancurkan dunia dan setelah itu film pun berakhir itulah guys alur cerita film Oppenheimer 2023 film yang dianggap banyak orang adalah film terbaik tahun ini tapi menurut saya sendiri film ini cukup berat ya dan saya juga sebelumnya meminta maaf jika ada yang kurang dari alur ceritanya jika ada yang kurang mungkin teman-teman sekalian bisa menambahkan di kolom komentar bagi kalian yang suka film tentang sejarah mungkin film ini cocok kalian tonton langsung di bioskop untuk merasakan sensasi ledakan bom yang sesungguhnya untuk kalian yang suka channel alur cerita film jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini terima kasih yang sudah menonton sekian-sekian dan sampai jumpa selamat menikmati